9 Domain God Emperor Season 13, Kesunyian Feng Uyin melihat sekeliling dan duduk di platform spiritual. Tidak ada yang keberatan, jadi kursi itu menjadi milik Feng Uyin. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, masih ada delapan kursi tersisa, jadi dia harus mendapatkan satu. Saya Yu Dalong, apakah ada orang yang ingin bertarung dengan saya? Yu Dalong berdiri dan melihat sekeliling. Pria muda ini tidak besar, dan dia botak. Namun, ototnya seperti baja, dan dia sangat cakap. Matanya tajam, dan dia memegang batang besi polos di tangannya. Ini adalah Yu Dalong. Dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli di antara para murid batin. Kultifasinya tidak jauh lebih lemah dari Feng Uyin. Dia pasti akan mendapatkan salah satu dari sembilan kursi ini. Tidak ada yang akan memperjuangkannya. Yu Dalong melihat sekeliling dan berjalan ke salah satu kursi. Sembilan kursi di sini tidak dibagi menjadi kursi primer dan sekunder, semuanya persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka menghadapi arah yang berbeda. Kincuan tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dia bisa merasakan kekuatan mereka. Ada banyak kursi sekarang, jadi tidak perlu diperebutkan. Dia akan menunggu dan melihat. Masih ada tujuh kursi tersisa. Aku ingin duduk. Kuharap kamu tidak bertengkar denganku. Ye Yue berjalan keluar. Ye Yue, meskipun kamu cantik, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak yakin. Seorang pria muda yang tampak dingin berjalan keluar. Dia sepertinya tidak memberi Ye Yue wajah apapun. Langcuan, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Siapapun yang menang mendapat tempat duduk. Oke, langcuan mengeluarkan pedang panjangnya. Ye Yue menggunakan dua pedang. Wajahnya tidak lagi sembab. Jadi bagaimana jika kamu menggertak seorang wanita? Jika Anda tidak yakin, datanglah padaku. Ye Yue, naik dan duduklah. Saya ingin melihat siapa yang tidak yakin. Seorang pemuda bertampang liar berjalan keluar. Kincuan mengenalinya saat dia melihatnya. Ini adalah pemuda yang selalu berada di samping loge. Langcuan, kamu pemuda sebelumnya. Langcuan, tergagap. Turun. Terima kasih, saudara lang. Ye Yue mengedipkan mata pada langcuan. Serigala liar tertawa nakal. Matanya dipenuhi dengan keliaran saat dia menatap tajam ke arah Ye Yue seolah ingin memakannya. Ye Yue bertingkah seperti gadis kecil saat dia melihat Serigala liar dengan ekspresi enggan, yang hanya membuat Serigala liar jatuh cinta padanya. Ye Yue awalnya cantik, dan banyak orang ngiler karena kecantikannya. Serigala liar juga salah satunya. Dia adalah murid langsung dari Broterpei, dan memiliki status yang sangat tinggi di Inner Sanctum. Melihat ekspresi mereka berdua, banyak orang di sekitarnya mendesah iri. Semua orang ingin menyentuh wanita cantik, tetapi kebanyakan orang hanya bisa memimpikannya. Sama seperti itu, Ye Yue duduk. Ye Yue, yang duduk di kursinya, memandang Li Yan dengan provokatif. Dia tampak pamer dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Maknanya sangat jelas, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan duduklah juga. Kebanyakan orang tidak ingin berdebat dengan seorang wanita, apalagi kecantikan yang luar biasa. Selain itu, Serigala liar juga orang yang kejam. Jika mereka membuatnya kehilangan muka, mereka pasti akan disiksa dengan kejam olehnya. Hahaha, kalau begitu, giliranku. Aku ingin duduk. Aku ingin tahu apakah ada yang keberatan. Serigala liar tertawa bangga. Yah, karena tidak ada yang keberatan, maka aku akan duduk. Setelah mengatakan itu, Wild Wolf berjalan menuju platform spiritual dengan bangga. Wild Wolf mengambil kursi berikutnya. Saya Duan Lang. Saya ingin duduk. Jika ada di antara Anda yang tidak setuju, Anda bisa datang dan bertarung. Seorang pemuda berjalan keluar. Kincuan mengenalinya. Dia adalah Duan Lang, bakat bintang sembilan. Ia dilahirkan dengan tubuh spiritual dan merupakan murid langsung dari Tetua Agung. Dia adalah Duan Lang, bakat bintang sembilan. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Iya, lebih baik tidak menjadi musuhnya. Begitu saja, Duan Lang duduk. Masih ada empat kursi tersisa. Sekarang kompetisi telah dimulai, tidak akan ada lagi peluang jika mereka tidak memperjuangkannya. Lian, pergi dan duduklah. Kincuan berkata kepada Lian. Aku, Lian berkata dengan heran. Dia tidak pernah berpikir untuk duduk. Bahkan ketika Yeyue memprovokasi dia, dia pura-pura tidak melihatnya. Baiklah, pergilah. Aku akan mengambilnya untukmu. Kata Kincuan. Lian sangat mempercayai Kincuan, bahkan jika dia adalah murid sekte luar. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu kamu harus hati-hati. Tidak masalah jika kamu tidak punya tempat duduk. Kincuan mengangguk. Lian duduk. Jika ada yang ingin memperjuangkannya, kamu bisa datang dan menemukanku. Kincuan tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sial, kamu pikir kamu ini siapa? Seorang murid sekte luar ingin belajar dari Serigala Liar. Ya, apakah kepala orang ini ditendang oleh keledai? Bahkan jika dia cukup beruntung untuk disukai oleh seorang wanita cantik, dia seharusnya memiliki otak. Pukul dia. Siapa dia? Seorang murid sekte luar. Tidak ada yang akan berdebat denganmu, tapi kamu berpura-pura menjadi jagoan di sini. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Loge memperhatikan sambil tersenyum. Bahkan Serigala Liar, yang berada di platform spiritual, memiliki senyuman di wajahnya. Ini adalah perbedaan antara orang-orang. Pada saat ini, dia sangat puas. Pentingnya kekuatan. Aku akan menantangmu. Seorang pria muda menonjol. Menarik. Ini adalah nomor satu sekte luar, Yi Sen. Dua murid sekte luar berjuang untuk platform spiritual di sini. Sungguh lelucon. Iya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa monyet adalah raja ketika tidak ada harimau di gunung? Tapi itu harus menarik untuk ditonton. Anggap saja ini sebagai perkelahian anjing. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana penampilan kedua badut ini. Sekte luar nomor satu, Yi Sen. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat orang ini. Dia tampaknya berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Dia tampak biasa dan mengenakan pakaian biasa. Mata dan ekspresinya tenang. Tingkat ketujuh dari Martial Grandmaster Realm. Dengan kekuatan ini, dia akan memasuki sekte dalam tahun ini. Silakan, Yi Sen berkata kepada Kincuan. Kincuan mengeluarkan pedang emasnya dan menatap Yi Sen. Kemudian, dia bergegas mendekat dan menusuk dengan pedang emasnya. Naga mengangkat kepalanya. Sua, pedang emas Ki menembak empat kaki dan menunjuk ke Yi Sen. Pedang ini penuh pesona, dan momentumnya sengit dan tajam. Yi Sen juga memiliki pedang panjang di tangannya. Pedang yang anggun. Pedang panjang di tangan Yi Sen juga menghadapi serangan Kincuan dengan Suan Ki yang gemilang, mengeluarkan bayangan pedang yang anggun. Pedang emas Kincuan tidak berubah. Dengan serangan sengit, naga itu mengangkat kepalanya dan momentumnya berubah. Itu langsung jatuh seperti naga raksasa menukik ke bawah. Meringkuk harimau gunung berjongkok. Harimau galak turun dari gunung. Ledakan. Pedang yang berat itu tidak memiliki ujung. Pedang keras Kincuan langsung mengirim Yi Sen terbang. Kincuan tidak membunuhnya. Jadi Yi Sen hanya merasakan darah dan Ki di tubuhnya bergolak, tapi dia tidak terluka. Dia memandang Kincuan dengan kaget, sama sekali tidak dapat menerima fakta ini. Dia adalah nomor satu sekte luar dan akan segera memasuki sekte dalam. Lawannya hanyalah sekte luar nomor tiga. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Realitas kejam ditempatkan di depannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kincuan tidak memandang Yi Sen. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, apakah ada orang lain yang ingin mengajari saya? Jika tidak, kursinya adalah miliknya. Sekitarnya sunyi. Mereka yang menertawakan Kincuan menutup mulut mereka. Orang-orang di sekitar memandangi mereka dan tiba-tiba merasa seperti sekelompok badut. Mereka terlihat sangat bodoh. Banyak murid sekte dalam dari sebelumnya tidak berbicara. Mereka bahkan tidak berani melihat Kincuan. Apakah menurutmu salah satu dari sembilan biar akan diambil oleh murid sekte luar? Aku tidak tahu. Jika begitu banyak murid sekte dalam diambil olehnya, maka itu akan memalukan. Memalukan. Kelompok murid sekte dalam terus menertawakannya. Sekarang semuanya sunyi. Lian memiliki kursi, dan Kincuan ini juga akan memiliki kursi. Hanya ada sembilan biar. Secara teoritis, mereka harus duduk berdasarkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa berdiri untuk orang lain. Tapi aturannya adalah bahwa orang mati itu hidup. Dengan Wild Wolf memimpin, sisi Kincuan jauh lebih mulus. Bab 122. Saya Kincuan, memperebutkan kursi untuk diri saya sendiri. Loge memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan melihat senyuman itu dan dia bisa dengan jelas mengerti apa yang dimaksud Loge. Dia tidak ingin dia duduk. Seorang murid sekte luar membiarkan Lian duduk karena dia adalah murid sekte dalam dan cantik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung untuk mendapatkan kursi di depan begitu banyak murid sekte dalam? Seorang pemuda berdiri. Ah, ini kakak senior Yangtian. Bagaimana kita bisa melupakan dia? Kincuan memutar matanya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan memberikannya padamu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Ini menyebabkan banyak orang terkejut. Lihat, ini pengecut. Dia hanya mencoba menakut-nakuti orang. Dia mengencingi celananya saat melihat kakak senior Yangtian. Kakak Yangtian adalah murid master sekte. Dikatakan bahwa kekuatannya menakutkan. Dikatakan bahwa murid master sekte memiliki bakat terbaik dan tidak kalah dengan Duan Lang. Membosankan. Saya pikir akan ada pertunjukan yang bagus. Saya ingin melihat bagaimana kakak senior Yangtian akan memberi pelajaran kepada seseorang. Kata Ye Yue. Yangtian juga tertegun. Namun, karena pihak lain tidak memperjuangkannya, dia berjalan mendekat. Tidak ada orang lain yang akan bertarung dengannya. Ini adalah platform spiritual ketujuh. Masih ada dua platform spiritual yang tersisa. Liyan sedikit gugup. Jika Kincuan tidak mendapatkan panggung spiritual, maka tidak ada artinya baginya untuk berada di dalamnya. Loge sepertinya tidak terburu-buru. Dia masih tidak ingin bergerak. Kincuan memandang Wang Suo. Kamu juga sangat kuat. Apakah kamu tidak akan berjuang untuk itu? Wang Suo tertegun. Hanya ada dua yang tersisa. Aku tahu kamu akan mendapatkan satu. Jika aku mendapatkan satu. Hentikan omong kosong itu. Pergi dan dapatkan satu. Kincuan berkata langsung. Mata Wang Suo berbinar. Dia menganggup dan berjalan. Apakah ada orang yang ingin bertarung denganku? Wang Suo sangat kuat. Meskipun dia sedikit lemah, dia akan menjadi lebih baik di masa depan. Dia adalah murid pribadi dari Cloud Sabre House dan sangat kuat. Aku akan bertarung denganmu. Seorang pria muda mengertakkan gigi dan berdiri. Zhang Hu, kamu bukan tandinganku. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Zhang Hu mengertakkan gigi. Daya tarik usungan jenazah masih sangat kuat. Silakan. Wang Suo memegang pedang awan besar di tangannya, dan Ki mendalam pelindung merah menyala keluar dari tubuhnya. Mungkin dia melihat harapan, dan kekuatannya meningkat pesat. Sebelumnya, hatinya tidak jernih, seolah-olah ada selapis kertas yang ditempelkan di hatinya. Sekarang Kincuan membantunya dengan akupuntur, dia jelas merasakan perbedaannya, yang memberinya harapan. Lapisan kertas itu dibersihkan, dan kekuatannya secara alami meningkat pesat. Tidak hanya meningkat pesat, tetapi jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera menerobos. Sebelumnya, dia tidak bertanding karena dia berharap kurangnya persaingan akan memberi Kincuan lebih banyak kesempatan. Gunung Berapi Meteor Firi Cloud Saber Wang Suo menebas ke bawah dengan niat pedang yang tak tertandingi, meninggalkan jejak api di belakangnya. Zhang Hu terkejut. Bagaimana Wang Suo bisa begitu kuat? Dia tidak sekuat ini di masa lalu. Bang! Pada saat ini, Firi Cloud Saber Wang Suo seperti pedang setan, ganas dan haus darah. Zhang Hu hanya bisa bertahan dalam keadaan menyesal, dan bahaya mengelilinginya. Setelah selusin putaran, Zhang Hu dikalahkan. Wang Suo tidak pernah merasa senyaman hari ini. Dia menatap Kincuan dengan penuh syukur dan berjalan menuju salah satu dari dua platform roh terakhir. Hanya ada satu platform roh yang tersisa. Mata orang-orang yang tersisa terbakar dengan semangat. Pada saat ini, Luo Ge langsung berjalan menuju platform spiritual terakhir. Haha, maafkan aku semuanya, yang terakhir ini milikku. Loge berkata dengan gembira dengan semangat tinggi. Pada saat ini, desahan datang dari sekitarnya. Mereka tidak mampu menyinggung Loge. Kamu tidak perlu malu, platform roh ini milikku. Kata Kincuan sambil tersenyum. Loge berhenti dan menoleh untuk melihat Kincuan dengan senyum anggun di wajahnya. Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku? Kincuan tidak bisa menahan tawa. Sikap dan nada ini membuatnya ingin tertawa, seolah-olah dia adalah seorang bangsawan yang menghadapi seorang pengemis di jalan. Kamu hanya sampah yang menghianati keluarga, apakah kamu berpura-pura menjadi manusia di depanku? Kincuan tertawa. Hasil. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi hidup. Apa? Loge ini menghianati keluarga. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah senior Kincuan, tetapi kemudian karena suatu alasan dia menghianati keluarga dan menjadi murid Broterpei. Aku paling benci orang yang tidak manusiawi dan berpikiran pelin-pelan seperti ini. Jadi karakter Loge senior sangat buruk, dan aku selalu memiliki perasaan padanya, kata seorang wanita dengan aneh. Ekspresi Loge berubah jelek dalam sekejap. Sikap anggun dan anggun yang dia tampilkan sebelumnya tidak terlihat dimanapun. Dia memelototi Kincuan dengan tatapan ganas di matanya. Dialah yang berubah pikiran dan menyerah padaku, muridnya. Itu kamu. Dia hanya memikirkanmu dan memberimu semua keuntungan. Maaf, saya hanya melihat jalan besar perlindungan dari guru. Bagaimana dengan Anda? Kincuan, aku tidak ingin berbicara banyak omong kosong denganmu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Segala sesuatu di masa lalu telah hilang. Kamu adalah lawanku, dan kita harus saling menginjak untuk maju, kata Loge dengan dingin. Kamu bukan lawanku. Kamu berpikiran sempit dan kamu mengurung diri di dalam sumur. Kamu pikir kamu siapa yang menceramahiku. Anda memiliki bakat bintang tiga setengah dan mengandalkan keberuntungan dan beberapa hal yang tidak diketahui untuk mencapai posisi Anda sekarang. Seberapa jauh Anda bisa pergi? Anda bahkan tidak akan cocok untuk membawa sepatu saya di masa depan, kata Loge dengan nada menghina. Kincuan mengangkat golden dot sword di tangannya. Air emas perlindungan. Loge juga memegang golden dot sword di tangannya. Kekuatan Loge memang meningkat banyak. Sekarang, dia benar-benar melampaui kekuatan murid sekte dalam. Kemajuannya sangat cepat. Tampaknya sekte Jiuling ini juga memiliki teknik rahasia. Golden Water of Protection Loge berbeda dari masa lalu. Pesonannya juga berbeda. Bakat Loge sangat menakutkan. Tahap ketujuh dari alam Marsial Daugrain Master adalah das lain. Saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi kincuan. Semua burung memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura di sekitar Loge berkumpul dengan gila-gilaan dan langsung mengelilinginya, menyebabkan auranya tiba-tiba meningkat. Teknik ini tidak sederhana, itu sebenarnya bisa meminjam begitu banyak kekuatan eksternal. Pembunuhan kekerasan Phoenix emas. Pedang titik emas di tangan Loge membuat lintasan yang tidak jelas. Kemudian, seperti segel, emas swanki mengelilingi pedang panjang, membentuk pedang emas swanki. Dikatakan bahwa jika seseorang cukup kuat dan memiliki ranah yang cukup tinggi, mereka dapat membentuk golden phoenix. Suara mendesing. Esenski di udara dengan cepat berkumpul di pedang panjang, membuat pedang emas swanki golden dot semakin cerah. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Kincuan maju selangkah. Tanah retak dan swanki di sekitarnya langsung kacau. Ekspresi Loge berubah. Pedang panjang di tangannya langsung menyerang kincuan. Awan perlindungan ilahi. Mata kincuan menatap pedang panjang lawan. Mata dewa emas membuatnya tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Membelah gunung. Pedang titik emas kincuan bergetar. Seperti gunung besar yang jatuh, itu bertemu dengan pedang keras Loge. Orang-orang di sekitarnya semua membuka mata lebar-lebar, tidak melepaskan satu detail pun. Ledakan. Kekuatan kincuan sangat menakutkan. Dia tidak hanya melarutkan pedangnya, tetapi dia juga menerbangkan Loge. Setelah jatuh ke tanah, dibuat laparit yang tidak besar atau kecil. Bab 123 Loge berdiri dengan menyedihkan. Ada darah di sudut mulutnya, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasa sangat tertekan dan bahkan berkecil hati. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah murid sekte dalam dan murid langsung. Mengapa dia tidak bisa mengalahkan murid sekte luar? Status, kekuatan, kultivasi, teknik, usia. Dia lebih kuat darinya dalam segala aspek. Bakatnya jauh lebih baik darinya, tetapi mengapa dia tidak bisa mengalahkannya? Dia mengalahkan Loge dalam satu gerakan dan mengalahkan murid langsung sekte dalam. Apa kekuatan kincuan ini? Saya mendengar bahwa dia hanya memiliki bakat bintang 3 setengah. Saya mendengar bahwa pemahamannya mengejutkan. Teknik dan teknik bela diri yang dia pelajari tidak tingkat tinggi, tetapi kultivasinya tinggi. Saya mendengar bahwa dia dapat mengembangkan seni bela diri tingkat rendah ke tingkat yang mendalam. Loge dalam masalah sekarang. Dia bahkan tidak berhasil bersikap keren dan menjadi bintang. Saya menyadari bahwa kincuan adalah orang yang benar-benar bertingkah keren. Dia tidak panik dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah rana akting keren tertinggi. Kincuan langsung mengejutkan yang lain dan berjalan ke spirit platform terakhir. Dia masuk dan duduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika sembilan platform roh terisi, 15 menit kemudian, sembilan prasasti roh mulai bersinar semakin terang. Cahaya ini beresonansi dengan sembilan platform roh. Tampaknya ada koneksi yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Perlahan-lahan, cahaya dari prasasti sembilan roh menjadi semakin terang. Sekarang, sembilan platform roh benar-benar terisolasi dari dunia luar dan tidak akan diganggu oleh dunia luar. Orang-orang di sekitarnya melihat ke sembilan platform roh dan dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kesempatan diberikan kepada mereka yang siap. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mampu menandingi orang lain. Kincuan merasakan platform rohnya menjadi jelas dan kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Setelah itu, sebuah pikiran samar memasuki otaknya. Pada saat ini, platform roh Kincuan menyala. Pada saat yang sama, semua platform roh menyala. Tetapi beberapa platform roh hanya menyala sebentar. Beberapa platform roh menyala untuk jangka waktu yang lebih lama. Gambar-gambar aneh terus muncul di Prasasti Sembilan Roh. Beberapa tampak seperti senjata, beberapa tampak seperti binatang setan. Ada juga beberapa rune yang kadang-kadang menembak ke platform roh. Kepala Kincuan terasa sangat bengkak saat ini, seolah-olah banyak barang yang dimasukkan sekaligus. Tubuhnya tiba-tiba terasa sejuk, dan teknik kekuatan ilahi sembilan naga mulai beredar. Kebenaran yang menakjubkan dan kisuchi tampaknya beresonansi satu sama lain. Pembersihan tulang, pembersihan tulang, penguatan tulang, penguatan meridian. Kincuan tercengang. Prasasti Sembilan Roh ini benar-benar mistis. Itu sebenarnya bisa sangat mistis. Dari mana Tablet Sembilan Roh ini berasal? Tablet Sembilan Roh merasakan seseorang berdasarkan bakat, bakat, fisik, kekuatan, teknik kultifasi, del. Persepsi setiap orang berbeda, dan itu tergantung pada keberuntungan, peluang, dan kekayaan mereka. Beberapa orang dapat meningkatkan kekuatan mereka dan menembus penghalang sebelumnya. Ada juga beberapa yang bisa menembus ranah seni absolut mereka dan bahkan menembus belenggu. Jika mereka beruntung, mereka bisa menembus tingkat absolut T-arts mereka. Misalnya, mereka dapat meningkatkan teknik bela diri kelas bumi atau teknik kultifasi ke tingkat surga. Ledakan. Perasaan tidak jelas di benak Kincuan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, kekuatan yang keras dan murni muncul di tubuhnya. Tahap ke-6 dari alam Grandmaster Marsial Dao. Dia menerobos. Energi unsur yang kuat bangkit dari tubuhnya. Tulang, otot, dan pembuluh darahnya mengalami peningkatan yang signifikan. Kebenaran yang menakjubkan dan Ki Suci juga menjadi lebih kuat dan kuat. Bagi Kincuan, terobosan ini tidak menimbulkan banyak reaksi. Lagi pula, hanya masalah waktu sebelum dia menembus ke tahap ke-6 dari dunia Marsial Grandmaster. Pikirannya linglung. Ketika dia bangun, Kincuan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Teknik sembilan naga kekuatan ilahi, dari tahap ke-4 ke tahap ke-6. Dia benar-benar mendapatkannya di sini. Sebelumnya, teknik kekuatan ilahi sembilan naga hanya bisa mencapai tahap ketiga, yaitu alam tiga naga. Sekarang dia memiliki empat teknik kultifasi tahap ke-6, dia bisa berkultifasi ke alam enam naga. Bersemangat, Kincuan menantikan teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Kalau tidak, setelah berkultifasi ke alam tiga naga, dia harus mempertimbangkan hal-hal lain. Jika itu hanya alam tiga naga, dia pasti harus mengubah teknik kultifasinya di masa depan. Teknik kultifasi tertanam kuat di benak Kincuan. Tepat ketika Kincuan merasa itu sudah berakhir, pikiran yang sangat halus dan tidak jelas memasuki benak Kincuan. Suara mendesing. Begitu pikiran halus ini masuk, Kincuan dengan jelas melihat tubuh tiran yang luar biasa dan mata dewa emas dengan cepat membaginya. Ini tidak aneh. Yang aneh adalah pemikiran yang memadatkan Golden Divine Saber di lautan kesadarannya juga terbagi sedikit. Meskipun hanya sedikit, Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perubahan halus dalam kekuatan mentalnya. Itu adalah perubahan kualitatif. Golden Divine Eye banyak berkembang dan hampir mencapai lima kaki. Sepertinya itu tidak akan lama sebelum menerobos. Arus yang jelas dari tubuh tiran yang luar biasa langsung diperkuat sepertiga. Cahaya menghilang dan platform sembilan roh kehilangan kilau. Bahkan tablet sembilan roh kehilangan kilaunya. Jika dia ingin datang lagi, dia harus menunggu lima tahun. Ada orang dari sekte yang datang ke sini dua kali, tetapi tidak ada manfaatnya untuk kedua kalinya. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tampaknya hanya pertama kali dia duduk di peron yang akan menguntungkannya. Lian dengan gembira berjalan di depan Kincuan dan menarik tangan Kincuan saat mereka pergi. Loge berdiri di kejauhan, tersesat. Jika dia tidak menargetkan Kincuan, mungkin dia akan duduk di platform sembilan roh. Sekarang, dia mencari Wol dan pulang dengan rambut dicukur. Dia tidak menipu Kincuan, tetapi sebaliknya, dia menipu dirinya sendiri. Melihat Kincuan dan Lian pergi bersama, amarahnya melambung ke langit. Serigala liar berjalan ke sisinya. Dia tidak akan bahagia lama. Bahkan jika kita tidak bisa menghadapinya, Tuhan akan melakukannya. Mata Loge berbinar. Selama Kincuan meninggal, dia akan bisa tenang. Tidak peduli bagaimana dia meninggal. Kincuan sangat senang. Dia tidak berharap untuk mendapatkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga dari tahap keempat hingga ke enam di Gunung Sembilan Roh. Kejutan ini terlalu besar. Kultifasinya juga telah mencapai tahap ke enam dari dunia Marsial Grandmaster. Jika dia melewati tahun baru dengan lancar, dia bisa menjadi murid batin. Lian duduk dengan tenang di samping Kincuan sementara beruang emas bumi bergerak maju dengan cepat. Terima kasih. Lian berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mendapat banyak Kincuan penasaran? Lian tersipu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ini adalah teknik kultifasi ganda yang ajaib. Kamu bisa berlatih sendiri atau bersama-sama. Itu yang terbaik, tapi aku tidak bisa mengajarkannya padamu sekarang. Kincuan tersenyum. Tidak apa-apa. Bukannya aku tidak mau. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa kehilangan keperawananmu? Jika aku mengajarkannya padamu, kamu perlu. Lian memandang Kincuan dengan wajah merah. Detak jantung Kincuan meningkat tak terkendali. Ini sangat menyiksa. Seorang wanita cantik meminta Anda untuk memetik, tetapi Anda tidak bisa. Baiklah, ketika kamu bisa kehilangan keperawananmu, kamu harus datang mencariku. Suara Lian hampir tak terdengar di bagian akhir. Darah Kincuan mengalir ke kepalanya lagi. Dia bahkan curiga wanita ini sengaja menyiksanya. Baiklah, mungkin kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai saat itu. Kincuan menahannya. Dia adalah pria normal. Dalam situasi seperti ini, siksaan itu tidak kurang dari sebilah pisau. Aku tahu kamu mungkin pergi. Aku akan menunggumu selamanya, di sekte Jiuling ini, selamanya. Lian memandang Kincuan dengan serius. Bab 124 Saat Kincuan sedang melamun, sebuah pikiran muncul di benaknya. Itu berasal dari naga panter. Tampaknya telah menemukan sesuatu. Butuh setengah hari untuk sampai ke sana, dan dengan kecepatan panter dragon. Tapi seminggu sudah cukup. Dia tidak perlu khawatir tidak bisa kembali tepat waktu, jadi dia membiarkan beruang emas bumi bergegas ke tujuan. Tempat yang ditemukan panter dragon pasti bagus. Kincuan sangat menantikannya. Dia telah memperoleh tingkat keempat hingga ke enam dari teknik kekuatan sembilan naga di alam misteri Gunung Sembilan Roh, yang sudah sempurna. Satu-satunya pengecualian adalah penampilan Lian. Jadilah baik, apa yang salah? Aku tidak ingin kamu cemberut. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kamu memikirkanku dan datang mengunjungiku ketika kamu punya waktu. Lian berkata dengan lembut, mengulurkan tangan untuk menghaluskan dahi Kincuan. Wanita ini, huh, Kincuan menghela nafas dan mengangguk. Dia tidak banyak bicara, juga tidak menjanjikan apapun. Dia takut dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Dia merasa bahwa waktu akan memutuskan. Waktu, serahkan semuanya pada waktu. Waktu bisa menghapus segalanya. Bahkan jika laut mengering dan bebatuan hancur, situasinya perlahan akan memudar seiring berjalannya waktu. Begitu saja, setelah setengah hari, Kincuan dengan mudah menemukan tempat itu karena hubungannya dengan Panther Dragon. Hmm, itu adalah gunung kecil. Ada tangga panjang dari puncak ke kaki gunung. Di puncak gunung ada sebuah kuil batu. Itu tampak seperti kuil kuno. Kuil batu itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Di kuil batu, ada patung rubah seputih salju yang hidup. Hal yang paling menakjubkan tentang rubah adalah sembilan ekornya yang lebih besar dari tubuhnya. Ini adalah rubah iblis berekor sembilan. Tidak dapat melihatnya, Kincuan berkomunikasi dengan Panther Dragon. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, mereka berjalan bersama. Tapi segera, Kincuan tertegun. Kincuan menemukan bahwa kesadarannya berantakan. Grandmaster di depannya sepertinya berhalusinasi. Misalnya ibunya. Kincuan pernah melihat halusinasi ibunya sebelumnya. Untuk sesaat, dia tampak melihat ibunya tersenyum padanya. Tapi segera, Kincuan merasa ada yang tidak beres. Apakah ini susunan ilusi? Setelah melewati susunan ilusi, kuil batu itu semakin dekat. Kincuan merasakan tekanan kuat, yang sebenarnya berasal dari rubah berekor sembilan. Itu sangat intens. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan beban yang sangat berat. Saat dia berjalan, perasaan ini menjadi semakin berat. Dia baru berjalan belasan langkah, tapi tekanannya sudah puluhan ribu kilogram. Kincuan memandang Lian dan menemukan bahwa dia baik-baik saja, dan binatang macan tutul naga yang tersembunyi di bawah tanah bahkan lebih dari itu. Apakah kamu tidak merasakan tekanan? Kincuan memandang Lian. Tidak, Lian memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan berjalan selusin langkah lagi. Tekanan itu membuatnya sulit, seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Tidak, aku tidak bisa naik. Kamu naik dan lihat. Karena kamu tidak merasakan tekanan apapun, maka mungkin ini adalah kesempatan untukmu. Pergi dan lihatlah. Kincuan tertawa. Lian menggigit bibirnya dan mengangguk. Tunggu aku. Mem, hati-hati, kata Kincuan. Dia membiarkan binatang buah semacan tutul melindunginya secara rahasia. Kincuan perlahan menaiki tangga. Menahan tekanan berat, dia bisa meredam tubuhnya. Tempat ini tidak buruk. Satu langkah, satu langkah. KKK. Dengan setiap langkah, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang terkonsentrasi. Pada saat ini, Kincuan akan mundur setengah langkah. Tekanan akan berkurang banyak, dan ketika dia terbiasa, dia akan mengambil langkah maju. Dengan cara ini, setiap langkah maju sebenarnya setengah langkah. Kincuan berkeringat deras, seolah-olah sedang membawa gunung di punggungnya. Namun, sosoknya lurus, itu semacam kemauan dan jiwa yang pantang menyerah. Merasa bingung, Kincuan perlahan mundur. Tanpa sadar, langit sudah berubah gelap. Sudah lama berlalu, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Penempaan tubuh ini membuat tulang Kincuan lebih stabil, seperti fondasi pavilion menjadi lebih stabil. Manfaatnya sangat besar. Sepertinya Lian harus segera kembali, atau dia tidak akan bisa meninggalkan alam rahasia gunung Sembilan Roh. Dia tidak ingin menghabiskan lima tahun di sini, itu akan menunda memilih bintang. Hingga sore hari kedua, Lian keluar. Ketika Kincuan melihatnya, dia terkejut, karena tanpa sadar dia telah menggunakan mata Dewa Mas. Warisan Roh Rubah Berekor Sembilan Ini sebenarnya adalah warisan, yang tidak asing bagi Kincuan. Tubuh tiruannya yang luar biasa adalah warisan tingkat Dewa, dan dia juga memiliki mata Dewa Mas. Dia memiliki semacam pesona rubah, ini adalah pesona rubah di tulangnya. Sekarang, dia bisa dikatakan tidak berbeda dengan Roh Rubah. Sepasang mata bunga persik terindah, pesona rubah di tulangnya, rubah Roh Berekor Sembilan, Putri Salju dan Suci, kombinasi pesona suci dan rubah. Lian tinggi, puncaknya berada di tempat yang tepat, dan sekarang dia bahkan lebih cantik, kultifasinya juga tak terduga. Suara mendesing. Li Sang melompat, dia mengenakan gaun seputih salju, bahkan setitik debu pun tidak terlihat. Dia menatap Kincuan dengan matanya yang indah, dan ketika Kincuan tertegun, dia melompat ke pelukannya. Keharuman wanita yang harum membuat pikiran Kincuan menjadi kosong, tetapi dia merasakan kesejukan di lautan kesadarannya, membangunkannya, dan dia terkejut. Sungguh pesona yang kuat, ini bukan teknik pesona, ini adalah pesona rubah alami di tulangnya. Energi mental Kincuan kuat, dan dengan tubuh istimewanya, dia sangat bingung sekarang, jika Lian memiliki niat jahat, dia bisa saja membunuhnya. Apa yang salah? Mulut Kincuan kering, menatap wanita di pelukannya. Setelah ini, aku mungkin harus meninggalkan Sekte Jiuling, dan pergi ke tempat yang sangat jauh, kata Lian pelan. Apakah itu ada hubungannya dengan warisan ini? Kincuan memikirkannya dan bertanya. N, tapi jangan berpikir untuk meninggalkanku, aku akan kembali untuk menemukanmu. Lian menggigit bibir merah mudanya, dan lidah merah muda yang secara tidak sengaja terungkap melintas di depan matanya, memberikan pesona yang mengejutkan. Kincuan hampir kehilangan akal lagi, ini adalah iblis wanita, dia tidak tahan sama sekali, mungkin dia hanya akan merasa lebih baik setelah perlahan-lahan terbiasa. Kamu tidak jujur. Lian berbisik ke telinga Kincuan. Kincuan tahu apa yang dia maksud, karena dia bereaksi. Dia ada di pelukannya, dan seluruh tubuhnya ada di pelukannya, jadi dia secara alami merasakannya. Jika aku jujur, maka aku akan menangis. Kincuan berkata dengan lemah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan jika dia menahannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya saja wanita itu ingin memaksakan dirinya padanya, dan dia tetap melawan sampai mati. Kamu laki-laki, kata Lian dengan santai. Suaranya sangat rendah, dan bergetar. Kincuan merasa seolah otaknya meledak, seolah otaknya akan meledak. Dia berpikir sendiri, iblis wanita ini, iblis wanita ini. Dia masih perawan, dan kata-kata yang diucapkannya sangat goyah dan gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata ini, dan keberanian kekanak-kanakan semacam itu datang dari tulangnya, itu memiliki kekuatan membunuh yang tak terlukiskan. Bab 125. Kincuan buru-buru menghindari sepasang mata berkabut itu. Itu terlalu menawan. Dia merasa sedikit malu dan bahkan ingin melarikan diri. Berada bersamanya hanyalah api penyucian. Penyiksaan semacam ini terlalu mengerikan. Kincuan bahkan tidak ingin menggunakan tubuh tiran yang luar biasa. Lian terkikik. Melihat penampilan Kincuan saat ini, dia sedikit menjauhkan diri. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia memelototi Kincuan dengan apik. Wanita adalah harimau. Kincuan diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia mengatakannya dengan lantang. Poci. Lian tiba-tiba tertawa, dan tawanya membuat jiwanya bergetar. Ini adalah semacam pesona menggoda murni yang tidak bisa dibandingkan dengan jenis yang bisa dipalsukan. Setiap cemberut dan senyuman adalah bawaan, dan itu juga membuat orang merasa mulia dan anggun. Ini adalah wanita, wanita yang bisa membuat pria tergila-gila. Waktu tidak memungkinkan mereka melangkah lebih jauh, jadi mereka hanya bisa bergegas kembali. Peluang Lian kali ini bisa dikatakan menantang surga. Di antara orang-orang yang datang, dia mendapatkan keuntungan paling banyak. Kincuan merasa bahwa keuntungan yang diperolehnya juga pasti tidak sedikit. Tingkat keempat hingga keenam dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga terlalu penting untuk Kincuan. Itu akan cukup untuk 10 atau 20 tahun ke depan atau bahkan lebih lama lagi. Tidak banyak waktu tersisa di jalan. Kincuan membiarkan Dragon Leopard Beast mencari. Sayangnya, mereka hanya menemukan beberapa ramuan obat, tapi tidak buruk. Mereka tidak bisa dianggap harta, hanya langka dan berharga. Ketika mereka kembali ke pintu keluar, mereka menemukan bahwa sebagian besar orang ada di sana. Kincuan dan Lian menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Terutama Lian sekarang, dia terlalu cantik. Kecantikannya adalah kecantikan yang bisa memikat jiwa seseorang. Banyak orang yang tidak memiliki kemauan yang cukup meneteskan air liur, dan wajah mereka berlumuran air liur. Bahkan Feng Huyin dan yang lainnya tertegun. Pada saat ini, sifat asli mereka terungkap. Sebenarnya, itu tidak seburuk itu. Itu normal bagi orang yang terobsesi dengan makanan dan seks. Ini juga sepenuhnya menunjukkan pesona Lian saat ini. Kamu harus mempertimbangkan untuk mendapatkan topi bambu atau sesuatu. Kincuan memikirkannya dan berkata, Lian tersenyum, penuh pesona, jika kamu tidak ingin orang lain melihatku dan hanya ingin melihatku sendiri, aku akan memakainya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Kincuan dengan penuh harap dengan matanya yang besar dan menawan. Tampaknya jika Kincuan tidak puas dengan jawabannya, dia akan menangis. Aku tidak ingin orang lain ngiler ketika mereka melihatmu. Kincuan tertawa. He he, aku sangat senang. Ini kalimat paling bahagia yang pernah ku dengar. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan shawl dan memakainya. Meski tertutup, pesona wajah setengah tertutup itu tidak berkurang sedikitpun. Namun, itu menutupi aura licik dan abadi itu. Sekarang, semua pria di daerah itu cemburu pada Kincuan, terutama serigala liar dan loge. Pada saat itu, mata mereka tampak seperti hendak menyemburkan api. Mengapa mereka semua ingin memakanmu? Lian berbisik ke telinga Kincuan. Merasa. Telinganya terasa gatal. Itu sangat lembut dan melekat. Bahkan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Wanita benar-benar pembuat onar. Mereka merasa aku sudah memakanmu, jadi mereka membenciku karena cemburu dan ingin memakanku untuk melampiaskan kebencian mereka. Kincuan berkata tanpa daya. Lian tersenyum tipis. Dia benar-benar genit. Pekarangan mistik gunung sembilan roh dibuka sekali lagi, dan semua orang berebut untuk keluar. Serigala liar memandang Kincuan dengan dingin, lalu menatap Lian dengan penuh arti. Kemudian, dia merangkul bahu Yeiwe dan berjalan keluar. Kincuan pura-pura tidak melihatnya. Sekarang Serigala liar ada di tangan Lian, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Selain itu, Lian ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Kincuan bahkan memiliki perasaan aneh bahwa dia mungkin meninggalkan alam biasa. Mereka dengan mulus kembali ke Sekte Jiuling. Lian dengan enggan kembali ke Joy Pavilion. Kincuan pergi ke Sekte Luar. Tapi sebelum itu, dia harus pergi ke Menara Arrai untuk memberitahu Yuan Su bahwa dia aman. Menara Arrai masih sepi. Kakak Su, Kincuan berdiri di pintu dan memanggil dengan lembut. Kamu kembali. Masuk. Suara Yuan Su terdengar. Kincuan mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia kebetulan melihat Yuan Su berjalan menuruni tangga. Dari bawah, wanita ini terlihat lebih seperti seorang permaisuri. Yuan Su menakjubkan, mengesankan, berbahaya, anggun, dan mematikan. Bagaimana panennya? Yuan Su tersenyum dan berjalan ke sisi Kincuan. Tidak buruk. Aku sudah menerobos. Kincuan tersenyum dan berkata. Memang tidak buruk. Bang. Tiba-tiba, Yuan Su langsung memukul dada Kincuan dengan telapak tangannya. Bisa. Kincuan dikirim terbang. Dia menatap Yuan Su dengan wajah pucat. Pergi temukan Lian. Jangan datang ke sini lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan membunuhmu. Yuan Su memandang Kincuan dan berkata dengan dingin. Mulut Kincuan terbuka lebar. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri. Tamparan itu benar-benar ganas. Berapa kali dia dipukul. Setiap kali, dia muntah darah. Kincuan tidak pernah bisa secara akurat menentukan hubungan antara dia dan dia. Mereka seperti orang kepercayaan. Terakhir kali, dia melakukan tindakan paling intim dan menggigit hidungnya. Dia telah mengawasinya. Dari saat mereka pergi ke alam mistik Gunung Sembilan Roh hingga saat mereka keluar, dia secara alami tahu bahwa dia dan Lian sangat dekat. Apakah dia cemburu? Jika dia menyukainya, bahkan jika dia mempertimbangkan untuk menikah dengannya, dia tidak tahu apakah dia hanya bisa memilikinya. Permaisuri Kian. Kincuan tercengang, Yuan Su menatap Kincuan. Kincuan merasa bahwa dia sangat berhutang budi pada wanita ini. Memikirkan semua yang dia lakukan, dia mengerti bahwa Yuan Su menyukainya dan bahkan ingin bersamanya selamanya. Kincuan melihat jejak kekecewaan di mata indah Yuan Su. Posesif wanita ini sangat kuat, termasuk pria. Begitu dia mengarahkan pandangannya pada seorang pria, dia tidak akan membiarkan wanita lain ikut campur. Dia lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Karena Kincuan menyukai Lian, maka dia akan mencari Lian. Kincuan hanya bisa tersenyum pahit. Wanita yang berubah-ubah ini, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum kamu memukulku? Aduh sakit. Tapi memikirkan bagaimana dia ingin dia hanya memilikinya, Kincuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Permaisuri Kian dan Lian. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa berjalan sampai akhir dengan kedua wanita ini, tapi dia benar-benar tidak bisa menjanjikan Yuan Su untuk melepaskan mereka. Wajah Kincuan pucat dan dia tidak banyak bicara. Dia takut jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan membuat terlalu banyak kesalahan dan dipukuli sampai mati oleh wanita ini. Lebih baik baginya untuk kembali dan memulihkan diri. Kincuan menatap Yuan Su dalam-dalam dengan kerinduan, kengganan, belas kasihan, dan ketidakberdayaan. Pada akhirnya, dia pergi. Yuan Su memandang punggung Kincuan dan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak menyukai pria yang berubah-ubah, dia sama sekali tidak menyukai mereka. Pria yang disukainya berharap dia hanya akan berada di dekatnya, hanya menyukainya, dan hanya memperlakukannya dengan baik. Dia benar-benar ingin menelpon Kincuan kembali. Melihat sosoknya yang sunyi dan tak berdaya, dia merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Dia juga merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kincuan pergi. Matanya sedikit lembab dan dia merasa sedikit sakit hati. Sudah lama sejak dia merasa seperti ini. Dia tidak tahu apakah itu karena dia bersama wanita lain atau karena dia memukulnya, tetapi dia hanya merasa sakit hati. Dia lebih muda darinya, jadi mengapa dia tidak bisa mengakomodasi dia? Apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah? Kincuan kembali ke halaman dan berbaring di tempat tidur. Meskipun lukanya tidak ringan, mereka juga tidak terlalu serius. Dengan konstitusinya, itu tidak banyak. Bab 126. Kincuan mengunci diri di halaman kecil dan tidak pergi kemana-mana. Itu akan menjadi tahun baru dalam waktu lebih dari sebulan. Setelah tahun baru, Kincuan akan berusia 18 tahun. Dia tidak bisa tidak memikirkan Yuan Suu lagi. Wanita berubah-ubah ini membuatnya merasa tak berdaya. Kincuan adalah orang yang akan membayar orang lain seratus kali atau bahkan seribu kali jika mereka memperlakukannya dengan baik. Yuan Suu memperlakukannya dengan baik dari lubuk hatinya. Terakhir kali dia memasuki formasi, itu menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Dia bahkan memberinya batu mata formasi binatang suci yang paling berharga. Jadi Kincuan harus memperlakukannya dengan baik. Bahkan jika dia ingin membunuhnya, dia harus memperlakukannya dengan baik, sampai dia merasa bahwa dia dapat membalasnya atau menyentuh intinya. Untuk orang seperti Yuan Suu, Kincuan tahu bahwa dia paling banyak akan mendekatinya. Adapun hal-hal lain, wanita yang sombong seperti dia tidak akan melakukannya sama sekali. Sama seperti kali ini, dia memukuli Kincuan, tetapi dia tidak akan pernah mencari lian. Dia tidak pergi ke sekte luar. Dia bertarung dengan Yi Chen, yang nomor satu di sekte luar, dan mengalahkan yang ketiga. Tapi dia tetap tinggal di halaman kecil ini dan terlalu malas untuk bergerak. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu, cedera Kincuan sudah sembuh. Hari ini, sesuatu terjadi di sekte luar. Yi Chen memasuki sekte dalam, mengosongkan halaman pertama. Sebelumnya, Kincuan bukan satu-satunya murid sekte luar yang pergi ke alam mistik Gunung Sembilan Roh. Beberapa teratas semuanya pergi, jadi semua orang tahu bahwa Kincuan mengalahkan Yi Chen. Kali ini, halaman pertama kosong dan tidak ada yang pindah. Pada saat ini, Kincuan tidak hanya berkultivasi secara normal, tetapi juga memahami formasi susunan. Dengan batu mata formasi binatang suci dan fisiknya sendiri, jika dia masih tidak dapat menemukan jalan, maka dia harus benar-benar bunuh diri. Tanpa sadar, tahun baru telah tiba. Sekte Jiuling juga sedang dalam suasana meriah. Di mana-mana dipenuhi dengan suasana tahun baru. Bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan baik satu sama lain semuanya tersenyum sekarang. Sendirian dan sendirian, Kincuan sedikit rindu rumah sekarang. Bahkan jika dia kembali ke sekte awan abadi, dia tidak akan terlalu kesepian. Dia merindukan keluarga, ayah, kakek, nenek, paman, dan saudara-saudaranya di rumah. Dia juga merindukan Cu Si dan Kincu. Wanita ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Kincuan. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, dia akan selalu menjadi sebidang tanah murni di hatinya, tempat yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Posisi ini mungkin bukan posisi kekasih, bukan pula posisi istri, tapi jelas merupakan posisi yang paling unik. Baginya, Kincuan rela menjadi iblis atau iblis. Kincuan merasa kesepian. Pada saat ini, dia secara alami memikirkan seorang wanita kesepian, Yuan Su. Dia bahkan lebih kesepian daripada dia. Dia masih punya rumah. Meskipun dia tidak bisa kembali, mereka semua ada di sana, jadi dia tidak akan merasa kesepian. Tapi Yuan Su berbeda. Dia sendirian di tempat ini, dan kemungkinan besar dia tidak punya rumah. Itulah arti kesepian yang sebenarnya, kesepian hati. Coba pikirkan, tidak ada yang bisa disebut rumah, dan tidak ada tempat untuk disebut rumah. Kesepian macam apa itu? Kincuan melihat suasana meriah dan berjalan menuju Menara Arrai. Paling-paling, dia hanya akan dipukuli olehnya lagi. Bagaimanapun, dia telah membantunya sebelumnya. Dia berjalan ke pavilion formasi dan berdiri di sana dengan bingung untuk waktu yang lama. Saat dia hendak masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pintu terbuka. Yuan Su berdiri di sana, menatap Kincuan. Dia masih secantik biasanya, tinggi dan ramping. Pada saat ini, dia sedang melihat Kincuan, tampak sedikit kuyuh. Kincuan berjalan perlahan dan memeluknya. Kakak Su, aku merindukanmu. Tubuh Yuan Su bergetar saat dia memeluk Kincuan dengan lembut. Dia merasa aneh di hatinya. Memeluk Kincuan, dia tiba-tiba merasa puas. Pria kecil ini tampaknya menjadi makanan spiritualnya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu khawatir saat melihatnya memasuki Arrai. Jika Kincuan pergi, dia benar-benar tidak tahu betapa sedihnya dia. Kincuan, maafkan aku, Yuan Su berkata dengan lembut sambil memeluk Kincuan dengan erat, seolah dia ingin meremas tubuhnya ke dalam tubuhnya. Kincuan tersenyum. Dia adalah wanita yang dingin, sombong, berubah-ubah, dan tanpa ampun. Berapa banyak tekad yang dia butuhkan untuk mengatakan tiga kata ini. Aku tidak pernah merasa kamu melakukan kesalahan padaku. Saudari Su, aku ingin melihatmu bahagia. Aku ingin kamu bahagia. Suara rendah Kincuan terdengar di telinganya. Apakah kamu meninggalkanku? Tubuh Yuan Su menegang saat dia menatap Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak pernah. Bahkan jika kamu mengambil pisau atau pedang untuk membunuhku, aku tidak akan pergi. Apakah aku sangat pelit? Yuan Su tertawa dan tiba-tiba memeluk leher Kincuan lagi. Kamu harus menepati janjimu. Aku laki-laki, tentu saja aku menepati janjiku. Kamu hanya anak kecil. Seluruh tubuh Yuan Su tergantung padanya saat dia berkata dengan malas. Aku pria besar, pria besar, sangat besar. Kincuan berkata dengan tegas. Yuan Su tidak begitu mengerti, tapi dia selalu merasa aneh dan penasaran. Mengapa kamu begitu besar? Pria besar, pria sangat besar, seperti wanita. Ada beberapa wanita besar. Tentu saja, ini bukan masalah usia. Wanita kecil juga bisa menjadi wanita besar. Kincuan menjelaskan dengan serius. Yuan Su mengerti kali ini. Dia memandang Kincuan dan sedikit tersipu, karena dia melihat Kincuan secara tidak sengaja menatap dadanya. Berpikir menjadi besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya. Pikiran pria sangat kotor, cabul, dan kotor. Kincuan bingung dan tidak bisa menahan diri untuk membalas, kelangsungan hidup itu suci. Bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Gagasan ini tidak dapat diterima, tidak dapat diterima. Kamu masih mengatakannya, Yuan Su memelototinya. Kincuan tertawa. Wanita besar juga bisa menjadi wanita kecil. Ini hampir tahun baru. Saudari Su, di luar sangat ramai. Bagaimana kalau kita keluar dan melihatnya? Kincuan tertawa. Yuan Su tertegun. Sudah berapa lama sejak dia keluar? Dia mengangguk. Tentu. Kincuan dan Yuan Su keluar dari sekte Jiuling. Dia memanggil beruang emas bumi besar dan duduk di atasnya bersama Yuan Su, mengagumi pemandangan indah gunung Jiuling. Dikatakan bahwa keindahan pemandangan bukanlah masalah, tapi orang di sampingmu. Yuan Su merasakan hal ini. Berada bersama Kincuan membuatnya merasa hangat. Adapun pemandangan, itu tidak penting. Kincuan, kamu datang ke sekte Jiuling dengan batu sembilan roh. Ya, ada apa? Kamu memiliki seorang penatua yang dulunya berada di sekte Jiuling, dan sekarang kamu tampaknya dibenci oleh orang lain. Apakah itu ayah dan anak Pei? Yuan Su bertanya dengan ragu. Ya itu. Kisah Kincuan bukanlah rahasia. Kamu bisa memasuki sekte dalam tahun depan. Datanglah padaku. Aku tidak bisa membantumu menyelesaikan konflikmu, tapi aku bisa melindungimu. Yuan Su memandang Kincuan dan berkata, Oke, kalau begitu aku tidak akan berterima kasih. Kincuan, apa hubungan kita? Yuan Su memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan terdiam. Terlepas dari saat Kincuan menggigit hidungnya dengan intim, yang paling mereka lakukan adalah berpelukan dan berpegangan tangan. Ada untayan perasaan di antara mereka yang sulit dibedakan apakah mereka orang kepercayaan, kekasih, atau keluarga. Keluarga. Mereka tidak memiliki hubungan darah atau apapun, jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai keluarga. Teman? Pasti. Tapi teman sepertinya melebihi itu. Tapi itu tidak banyak. Dalam nama, mereka adalah guru dan murid. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, kekasih. Bab 127. Apakah Anda mencari saya untuk membicarakan hal ini? Kincuan terkejut dan tersenyum, cinta adalah masalah antara dua orang, jangan bilang kamu ingin aku membicarakannya dengan orang lain. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Yuan Su memelototi Kincuan. Kincuan menghela nafas dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ingatan dipukuli terakhir kali masih segar di benaknya. Jika dia menginginkan cinta yang sempurna seperti itu, mereka berdua akan menjadi segalanya bagi satu sama lain. Dia tidak bisa memberikannya padanya. Dia bisa menggunakan seluruh hidupnya untuk mencintai setiap wanitanya. Meskipun dia tidak memiliki seorang wanita lajang sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya menikahi satu wanita dalam hidup ini. Yang kuat dihormati, perasaan tidak bisa dihentikan, seperti Lian yang dia temui sebelumnya. Mungkin dia berhati lembut, tapi dia tahu bukan itu masalahnya. Karena Lian cantik, keras kepala, dan gigih, dia akan terpatri di hatinya tanpa sadar. Di masa depan, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertemu wanita lain yang tidak bisa tidak dia cintai. Tapi betapapun cantiknya beberapa wanita, dia tidak akan menyukai mereka, seperti Yeyue. Juga, Kincuan tidak berani membuat keputusan sekarang, karena di masa depan, dia akan pergi ke domen Suan, atau bahkan tempat yang lebih jauh. Jika mereka menjadi intim hari ini, bagaimana dengan besok, lusa, atau sepuluh tahun kemudian. Jika mereka tidak bersama, waktu bisa menghapus segalanya. Itu akan merugikan dirinya. Oleh karena itu, Kincuan tidak berani berjanji kepada seorang wanita dengan mudah. Apalagi saat dia mencintai seseorang. Dia tidak bisa mengatakannya dengan mudah. Langit dipenuhi dengan kembang api, indah dan cemerlang. Kincuan dan Yuan Su berada di Arai Tower, keduanya makan malam tahun baru. Ini adalah tahun paling membahagiakan bagi Yuan Su dalam beberapa tahun terakhir. 18 tahun. Kincuan tersenyum dan menatap langit. Tahun ini, dia memasuki sekte dalam dan bekerja keras untuk meningkatkan kultifasinya. Dia tidak punya banyak waktu, dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Lian telah meninggalkan sekte Jiuling. Kemana dia pergi, Kincuan tidak tahu. Hubungan antara Kincuan dan Yuan Su sangat halus. Setelah bertanya terakhir kali, Yuan Su tidak bertanya lagi, dan mereka bahkan tidak melakukan hubungan intim. Namun, mereka rukun, dan dia tampaknya lebih pengertian dari sebelumnya. Kincuan menempati posisi pertama di sekte luar, sementara Yisen sudah memasuki sekte dalam. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya, tetapi secara bertahap, Kincuan menjadi murid sekte luar nomor satu. Bagaimanapun, Kincuan akan segera memasuki sekte dalam, jadi dia tidak merasakan apa-apa tentang menjadi peringkat pertama di sekte luar. Princes Swat Rainbow, Liu Yang, dan yang lainnya juga membuat kemajuan besar, memasuki 30 besar. Pada hari ketiga setelah tahun baru, Kincuan dan beberapa murid sekte luar lainnya dipanggil, bersama dengan puluhan murid sekte dalam. Murid sekte luar adalah tiga teratas. Kali ini, Kincuan melihat murid sekte luar kedua dan murid sekte luar ketiga adalah Ni Yun. Yang kedua adalah seorang wanita. Dia tidak cantik, tapi dia memiliki sosok yang baik. Dia menggunakan sepasang belati. Seorang pria parubaya dari sekte Jiuling berjalan keluar. Dia membawa pisau besar di punggungnya dan mengenakan pakaian kulit. Dia tinggi dan kokoh, dengan rambut tebal dan janggut yang terlihat seperti jarum baja. Baiklah, tenang. Kalian semua yang berdiri di sini adalah para jenius. Namun, jangan berpikir bahwa kalian bisa ceroboh hanya karena kalian seorang jenius. Itu karena semua orang jenius yang akan kalian temui ditakdirkan untuk menjadi jenius. Orang jenius mudah mati mudah dan bisa jatuh kapan saja. Hanya dengan terus maju, terus meningkat, dan terus mengalahkan orang lain, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Murid dari sekte Jiuling, sekte Jiuling bukanlah tempat yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Ada banyak kekuatan mengincar Anda dengan tamak, dan di luar, ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari sekte Jiuling. Anda mungkin menghadapi kekuatan lain dari tiga kerajaan dan enam dinasti mencoba merekrut Anda, atau bahkan kekuatan yang lebih kuat mencoba merekrut Anda. Mereka akan menggunakan seni bela diri, keterampilan bela diri, dan bahkan keindahan dan harta untuk menggoda Anda. Setiap orang memiliki kelemahan. Jika Anda bisa, tidak lulus ujian, kamu akan jatuh. Hari ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal, yaitu, kekuatan adalah segalanya. Terlepas dari apakah itu merekrut atau memikat, hanya ada satu alasan. Kekuatanmu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanyalah sampah, lebih buruk dari sampah. Baiklah, ikuti aku. Menurut aturan, setiap tahun di awal tahun, aku akan berbicara dengan tiga murid dalam dan luar. Sekte Jiuling adalah kekuatan utama yang berdiri di belakang tiga kerajaan dan enam dinasti. Sekte itu terletak di Gunung Sembilan Roh, tetapi Gunung Sembilan Roh terletak di dinasti Tianfeng, yang tidak jauh dari ibu kota kekaisaran dinasti Tianfeng. Dinasti Tianfeng adalah dinasti terbesar di antara tiga kerajaan dan enam dinasti, dan juga merupakan kekuatan terkuat. Gunung Sembilan Roh milik Sekte Jiuling, dan bisa dikatakan sebagai halaman belakang Sekte Jiuling. Ada banyak bangunan dan tempat di dekatnya, dan di sepanjang jalan terdapat banyak jejak buatan manusia, seperti rumput, pohon, batu, dan pohon purba. Ada juga beberapa sungai kecil, anak sungai, dan mata air. Pria parubaya itu memimpin kelompok itu ke sebuah lembah, dan Kincuan segera melihat sebuah tablet batu besar di dalamnya. Meskipun tidak sebesar Tablet Sembilan Roh di alam rahasia, itu juga tidak kecil. Ini adalah tablet peringkat dari Sekte Jiuling. Nama-nama di atasnya akan berubah, dan jika kamu melampaui orang lain, kamu akan menggantikannya. Ini adalah tablet peringkat, tablet peringkat ajaib. Dikatakan bahwa ada banyak tablet peringkat di benua itu, dan mereka sangat berwibawa, seperti peringkat surga, peringkat bumi, dan peringkat fana. Kincuan melihatnya dengan mata kemasannya yang saleh, dan dia tertegun. Apa batu ajaib? Itu seperti ilusi nyata. Misalnya, jika Anda ingin menantang seseorang di tablet peringkat, Anda bisa menggunakan batu roh untuk masuk melalui formasi khusus, lalu bertarung dengan lawan dalam ilusi. Tablet peringkat akan mencatat segala sesuatu tentang Anda, dan jika Anda menang, Anda akan menggantikan lawan. Kincuan mengerti sekarang, tablet peringkat dibuat dari batu khusus dengan memori, dan kemudian formasi ilusi ditambahkan ke dalamnya. Itulah teorinya, tetapi untuk membuatnya menjadi tablet peringkat, persyaratannya sangat tinggi. Tablet peringkat dari Sekte Jiuling adalah sejenis barang warisan, dan diturunkan. Jadi begitulah adanya, mata kincuan berbinar, semua orang di peringkat surga, peringkat bumi, dan peringkat fana adalah sosok yang tak tertandingi. Jika dia bisa masuk ke tablet peringkat suatu hari nanti, maka dia pasti akan terkenal di dunia. Pria itu tidak ingin menjadi terkenal di dunia, dan menjadi orang yang unggul. Peringkat Jenius Tablet peringkat ini diisi dengan nama-nama murid batin, seperti Feng Wuyin, Yu Dalong, Yang Tian. Semua nama orang-orang ini ada di sana, dan jumlahnya seratus. Kincuan melihat banyak orang yang akrab. Feng Wuyin hanya berada di peringkat ke-70, Yang Tian di peringkat ke-90, dan Yu Dalong di peringkat ke-85. Serigala liar, peringkat ke-98. Hem, ada satu lagi, peringkat biasa. Itu juga peringkat ke-100, dan kincuan melihat Loge, Wang Suo, Zhang Hu, dan yang lainnya. Orang-orang ini berperingkat sangat tinggi. Tapi ini adalah tablet peringkat murid dalam, dan ada ribuan murid dalam di sekte Jiuling. Kedua tablet peringkat ini hanya berada di peringkat 200 teratas, dan meskipun itu adalah peringkat biasa, masih sangat sulit untuk dimasuki. Pria parubaya melihat bahwa semua orang sedang melihat tablet peringkat, dan dia melanjutkan, di jalur seni bela diri, Anda harus berjuang untuk takdir, merebut keberuntungan, dan mengintip ke dalam rahasia surga. Jika Anda mau untuk mencapai yang lebih tinggi, Anda harus menginjak orang lain. Kesuksesan seseorang dibangun di atas tulang puluhan ribu orang, dan kebangkitan seorang ahli juga merupakan kejatuhan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak orang jenius di dunia ini, dan pertumbuhannya jenius adalah hasil dari jatuhnya jenius yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata pria parubaya itu membuat semua orang merasa tercerahkan, dan mereka melihat sekeliling. Ini adalah kompetisi, dan jika Anda ingin naik, Anda harus menginjak orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak hanya harus menginjak orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga orang-orang di tablet peringkat. Hanya dengan menginjak mereka Anda bisa naik. Tidak ada yang terkuat, hanya lebih kuat. Tidak ada akhir dari jalur seni bela diri, dan Anda hanya bisa mengalahkan yang lain satu per satu, menginjak mereka, dan memanjat selangkah demi selangkah. Hadiah sekte juga diberikan sesuai dengan peringkat Anda di tablet peringkat, sebulan sekali, dan dihitung pada akhir bulan. Juga, setiap tantangan akan dikenakan biaya satu batu roh, satu batu roh bermutu tinggi. Kamu harus membayarnya sendiri, dan kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang setiap bulan. Kekuatan yang kamu tampilkan di setiap pertempuran akan menjadi kekuatan yang akan ditantang oleh orang lain, dan tablet peringkat akan mengingatnya. Jadi, saat kamu menantang, cobalah untuk menampilkan sisi terkuatmu. Kamu akan memiliki waktu untuk bersiap, dan selama ini, Anda dapat menunjukkan kekuatan Anda, begitu Anda kalah, Anda akan langsung dikeluarkan. Jangan khawatir kekuatan yang kamu tampilkan dalam ilusi tidak sebaik milikmu, tablet ranking ajaib akan memungkinkanmu untuk menampilkan kekuatanmu dengan sempurna dalam ilusi. Dapat dikatakan bahwa bahkan kamu tidak akan dapat mengalahkan kamu dalam ilusi. Penjelasan ini memecahkan keraguan kincuan. Di antara murid luar, hanya tiga teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tablet peringkat untuk meningkatkan gaji mereka. Namun, murid luar hanya ada di sana untuk mengikuti gerakan, dan ini juga semacam dorongan bagi murid luar, lagi pula, sebagian besar murid dalam berasal dari sekte luar. Namun, murid dalam yang benar-benar kuat bisa langsung masuk ke sekte dalam, karena mereka memiliki bakat yang bagus, seperti Duan Lang, mereka bisa langsung menjadi murid dalam. Bab 128 Ada orang yang menjaga monumen peringkat. Kincuan menerima token saat pertama kali dia datang. Dengan token ini, dia bisa datang ke sini untuk menantang sebulan sekali. Pertama kali dia menerima token, dia bisa menantang satu kali secara gratis. Sekte akan membayar tantangan itu, tetapi dia hanya memiliki satu kesempatan. Baiklah, ini pertama kalinya kamu di sini. Sekte akan membayar untuk tantangan pertama. Jika kamu tidak menggunakannya selama sebulan, itu tidak valid. Kamu dapat memutuskan waktu tantangannya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini, jadi dia sangat menantikannya. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Sumber daya kultifasi murid sekte bergantung pada kekuatan mereka. Sampah tanpa kekuatan akan dipandang rendah. Orang-orang di sekitarnya menggosok telapak tangan mereka. Hari ini, semua orang adalah pendatang baru. Secara alami, mereka akan menantang orang dengan peringkat terendah di daftar biasa. Penjaga menempatkan batu roh ke dalam alur dalam formasi. Penantang naik ke platform batu dan menutup matanya. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat dan dia bangun. Dia menghela nafas. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa dia telah gagal. Selanjutnya, itu sama. Tidak ada seorang pun di daftar peringkat. Kincuan berjalan dan penjaga menempatkan batu roh di dalamnya. Kincuan memilih daftar jenius peringkat 98, Serigala Liar. Tindakan ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan pria parubaya dan penjaga itu tercengang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kincuan berjalan ke platform batu. Kemudian, kesadarannya bergoyang dan dia memasuki ruang kosong. Melihat tempat ini, Kincuan tertegun. Karena dia melihat monumen peringkat. Itu agak jauh. Dia berada tepat di depan monumen peringkat. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria, Serigala Liar. Ini adalah ilusi, tidak nyata. Karena itu, jika dia terbunuh di sini, dia tidak akan menderita luka apapun. Monumen peringkat juga merupakan harta karun sekte tersebut. Itu bisa digunakan untuk melatih pengalaman tempur seseorang. Namun, itu sangat mahal. Satu pertempuran membutuhkan satu batu roh bermutu tinggi. Dikatakan bahwa semakin kuat, semakin baik batu roh yang dibutuhkan. Ini adalah ilusi, tetapi itu adalah ilusi yang nyata. Semuanya nyata. Kincuan melihat rak senjata tidak jauh darinya. Ada berbagai macam senjata di atasnya. Ada pedang berat, pedang fleksibel, pedang panjang, pedang pendek, pedang lengan, pedang lebar, pedang raksasa, palu berat, palu ganda. Ada juga busur dan anak panah, busur berat, busur, panah lengan. Kincuan langsung mengeluarkan pedang yang berat. Dari semua senjata, pedang adalah yang paling umum. Lebih dari 80% dari mereka menggunakan pedang sepanjang tiga kaki. Pedang itu ringan dan gesit. Raja dari semua senjata dan raja dari semua senjata semuanya menggunakan pedang sepanjang tiga kaki. Serigala liar di sisi lain memegang pisau pendek. Senjata ini tajam, kejam, dan kejam. Segera setelah pertempuran dimulai, Serigala liar berubah menjadi embusan angin dan menyerang Kincuan. Memadamkan. Pedang badai. Seolah-olah tornado telah terbentuk di udara, membuat suara siulan yang menakutkan dan tajam saat menyapu ke arah Kincuan. Serigala benar-benar kuat, untuk bisa berada di peringkat jenius, meski berada di bawah, kekuatannya masih sangat kuat. Dia adalah martial grandmaster stage 8 perfection realm. Serigala liar memiliki banyak pengalaman bertarung, dan tekniknya berada di alam yang tinggi. Dia kejam dan mendominasi, dia bisa menekan lawannya sekaligus, dan gaya bertarungnya seperti badai dahsyat. Ledakan. Pedang Kincuan meledak. Ini adalah ilusi. Mulut Kincuan meringkuk menjadi senyuman saat dia meledak dengan pedangnya. Itu adalah serangan pedang dengan seluruh kekuatannya. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Mata ilahi emas. Cahaya kemasan pada pedang bersinar terang. Ledakan. Bunuh instan. Dengan satu serangan, Serigala liar itu hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan penuh Kincuan, kekuatan sejuta jin adalah kekerasan yang tak terlukiskan. Kincuan membuka matanya. Namanya muncul di Genius Ranking, ke-98. Nama sebelumnya, Wolf, telah menghilang. Peringkat langsung ditukar antara penantang dan pemenang. Kincuan tidak memiliki nama sebelumnya, jadi nama Wolf telah menghilang. Oleh karena itu, gaji Wolf untuk bulan ini akan sangat berkurang. Dia hanya memiliki satu kesempatan per bulan, dan dia tidak memiliki kesempatan lagi bulan ini. Dia tidak tahu apakah Wolf akan menantangnya bulan depan. Jika dia melakukannya, dia pasti akan depresi dan muntah darah. Dia pasti akan terbunuh oleh ilusinya sendiri. Ketika itu terjadi, Wolf secara pribadi akan menyaksikan dia dibunuh. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Ketenaran Kincuan langsung menyebar di Sekte Jiuling. Wolf, peringkat ke-98 di Genius Ranking, dikalahkan olehnya. Orang harus tahu bahwa Kincuan masih merupakan murid Sekte Luar. Jika dia memasuki Sekte Dalam, siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa pergi? Bang! Suara ini datang dari halaman Wolf. Di ruang tamu, Wolf menghancurkan meja di depannya dengan tinjunya. Gajinya hilang, tapi itu nomor dua. Hal utama adalah dia dikalahkan oleh Kincuan. Ini adalah penghinaan besar. Selain itu, dia dikalahkan oleh murid Sekte Luar. Ini membuatnya sangat tertekan. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk menantang Wolf lagi. Dia tidak tahu bagaimana Kincuan memenangkan tantangan tersebut, tetapi dia tidak berpikir dia akan kalah. Kakak senior, hanya ada beberapa hari tersisa di bulan ini. Setelah bulan ini, kita bisa bertarung kembali di Monumen Ranking. Lalu, kita bisa bertarung kembali di dunia nyata. Kata Loge, aku tidak pernah dipermalukan. Kali ini, aku pasti akan memberinya pelajaran. Cepat atau lambat, aku akan menyiksanya sampai mati. Mata Wolf bersinar dengan cahaya yang ganas. Dua kakak senior, tuan ingin kamu pergi. Seorang murid Sekte dalam berteriak dari luar. Mengerti. Jawab Loge. Keduanya datang ke Manor yang indah. Itu jauh lebih mewah daripada milik mereka. Aroma bunga memenuhi udara. Ada pavilion dan teras, taman batu, dan kolam ikan. Saat ini, saudara Pei sedang duduk di kursi geladak dengan segelas anggur di tangannya. Dua pelayan cantik sedang memijat kakinya. Dia terlihat sangat nyaman. Menguasai. Wolf dan Loge berjalan maju. Sampah, ada apa dengan monumen ranking? Saudara Pei menatap Wolf dengan dingin. Tuan, murid pasti akan melawan bulan depan. Saya tidak hanya akan melawan, tetapi saya juga akan membuatnya menderita di dunia nyata. Wolf berkata dengan ketakutan. Baiklah, bulan depan. Ingat, bulan depan, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu gagal, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Saudara Pei menyipitkan matanya. Murid tahu. Serigala menggigil. Loge, murid ada di sini. Loge menggigil. Aku membawamu ke sini dari prefektur Suiksi. Sudah berapa lama? Apa yang telah kamu lakukan untukku? Saudara Pei menatap Loge dengan dingin. Tuan, saya akan dapat menerobos dalam tiga bulan. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan membunuhnya. Loge berkata dengan serius. Mem, talenta bintang delapan. Itu saja. Aku akan menunggu kabar baikmu. Pada saat ini, Kincuan masih menyimpulkan formasi keunggulan tiga bunga. Formasi juga dibagi menjadi alam. Alam yang berbeda akan menghasilkan kekuatan formasi yang berbeda. Formasi dibagi menjadi beberapa level. Level 1, Level 2, Level 3. Level 1 akan meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Level 2 akan meningkatkan kekuatan sebesar 20%. Semakin tinggi ranahnya, semakin sulit jadinya. Semakin tinggi ranah, semakin kuat kekuatan, daya tahan, dan ketahanan formasi. Bab 129. Kekuatan formasi terkait dengan wilayah seseorang, dan kemudian ada formasi itu sendiri. Semakin tinggi level formasi, semakin kuat itu. Tentu saja, itu juga lebih sulit. Secara umum, semakin besar skala suatu formasi, semakin kuat formasi itu. Namun, formasi besar juga memiliki kekurangan. Misalnya, membutuhkan banyak energi untuk mendukung, jumlah orang yang banyak, fleksibilitas yang buruk, dan mudah menimbulkan kekacauan. Sulit untuk menaikkan ranah formasi besar, dan jika ranah formasi besar tidak cukup tinggi, formasi itu bisa dengan mudah runtuh. Oleh karena itu, Kinchuan tidak perlu mempelajari lebih banyak formasi susunan. Array kulminasi tiga bunga sudah cukup untuk saat ini, dan posisi dewa tiga bunga sudah cukup untuk tiga posisi. Dia bisa bekerja sama dengan dua binatang iblis. Jika dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia juga bisa memberikan posisi dewa tiga bunga kepada teman-temannya. Memasuki formasi membutuhkan keberuntungan. Selain itu, tidak semua orang bisa mendapatkan benda suci seperti posisi dewa tiga bunga. Posisi dewa tiga bunga bisa dikatakan sebagai benda suci. Itu milik Formation God Transformation. Di masa depan, dia tidak tahu apakah formasi empat simbol dan formasi lima elemen bisa mendapatkan posisi dewa. Dia akan mencoba. Peningkatan posisi dewa akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Dia bisa membangun tim yang menakutkan, seperti dirinya dan binatang buasnya, atau dirinya sendiri dan teman-temannya. Dengan cara ini, apakah itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan yang kacau, dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Deduksi, sempurnakan, dan gunakan kekuatan spiritual untuk meredam posisi dewa tiga bunga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bang! Tiga bunga emas itu sepertinya telah mekar, tetapi mereka dengan cepat kembali ke keadaan semula. Mereka terlihat lebih solid dan kokoh dari sebelumnya, dan fluktuasi energi spiritual pada mereka telah meningkat pesat. Tingkat tiga dunia. Kincuan tersenyum bahagia. Perasaan puas dari lubuk hatinya tak terlukiskan. Level tiga ranah meningkatkan semua kemampuan sebesar 30%. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, jadi dia bisa meningkatkan semua kemampuannya hingga 60%. Melihat batu mata formasi binatang suci, itu juga merupakan benda suci. Itu bisa langsung meningkatkan kemampuan seseorang sebesar 120%. Ini lebih dari dua kali lipat. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Dia bisa langsung meningkatkan kemampuan tiga orang sebesar 20%. Konsep macam apa itu? Menentang surga? Benar-benar menentang surga. Pada saat ini, kepuasan Kincuan tak terlukiskan. Itu adalah perasaan superioritas. Kincuan mengalami perasaan bangsawan. Mungkin bangsawan adalah apa yang dia rasakan sekarang. Desas-desus di luar gempar. Kincuan tidak tahu bahwa dia adalah pelakunya karena dia telah menjatuhkan serigala liar dari daftar jenius. Hal ini juga membuat nama Kincuan menyebar ke seluruh sekte dalam. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada orang yang kejam di sekte luar yang telah berjuang untuk masuk ke daftar jenius sebelum memasuki sekte dalam. Beberapa tetua memperhatikan Kincuan dan ingin mengambil Kincuan di bawah sayap mereka. Namun, ada satu orang yang bergerak paling cepat. Pemimpin sekte. Pada saat ini, Kincuan menatap seorang diaken di depannya. Apakah tamu, pemimpin sekte ingin aku melapor ke sekte dalam dan menjadi muridnya? Kincuan mengutup dalam hati. Pada akhirnya, dia masih harus menghadapi masalah ini. Mem, jika kamu ragu, kamu bisa bertanya kepada pemimpin sekte. Setelah murid itu menyelesaikan laporannya, matanya berkilat dengan tatapan sinis dan sinis. Dia mengangkat kakinya dan hendak pergi. Kincuan terkejut. Tidak, dia pasti tidak bisa pergi sejauh ini. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Engah. Pada saat ini, murid itu jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Mati. Bukan Kincuan yang melakukannya. Itu adalah Yuan Su. Aku akan segera mengumumkan bahwa kamu adalah muridku. Pindah bersamaku ke gedung Arrai sekarang. Kata Yuan Su. Kincuan menganggupkan kepalanya. Terima kasih, Suster Su. Bahkan jika Yuan Su tidak bergerak, Kincuan akan melakukannya. Di hari yang sama, Yuan Su mengumumkan bahwa dia akan menerima Kincuan sebagai muridnya. Murid pribadi. Status Yuan Su di Sekte Jiuling sangat tinggi. Ada beberapa orang di gedung Arrai, tetapi formasi seluruh Sekte bergantung pada Yuan Su. Karena Yuan Su menerima Kincuan sebagai muridnya, bahkan pemimpin Sekte harus memberinya wajah. Ada pun murid yang memberi tahu Kincuan, seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Pemimpin Sekte curiga bahwa dia dibunuh oleh Kincuan atau Yuan Su. Sayangnya, tidak ada bukti. Pada saat ini, wajah Grandmaster sangat mengerikan. Meskipun dia adalah Grandmaster dari seorang Grandmaster, dia tahu bahwa ini hanya nama. Tak satu pun dari sembilan kekuatan Sekte Jiuling mau tunduk satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tak satu pun dari mereka dapat menyebabkan keributan dan perselisihan internal. Bahkan jika pemenang ditentukan pada akhirnya, itu masih akan menjadi pukulan besar bagi vitalitas mereka, dan kekuatan lain akan dapat memperoleh keuntungan darinya. Begitu saja, Kincuan melarikan diri. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Bulan berikutnya, Kincuan juga menjadi murid Sekte dalam. Meskipun dia belum mencapai Marsial Grandmaster Stage 7. Jika delapan tetua agung dan pemimpin Sekte menyukai murid Sekte luar, mereka tidak perlu menjadi kuat atau berbakat. Mereka yang dipromosikan dari Sekte luar tidak akan bisa menjadi murid pribadi. Setelah bulan ini, pada hari pertama bulan berikutnya, Serigala Liar bergegas ke tablet peringkat Gunung Jiuling dengan agresif. Beberapa hari ini terasa seperti bertahun-tahun baginya. Dia telah diejek oleh orang lain dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sekarang, dia akan melawan. Dia mengeluarkan batu roh dan meletakkannya di dalam. Dia berdiri di atas platform batu. Setelah beberapa saat, Serigala Liar membuka matanya. Wajahnya pucat dan dia berdiri di sana dengan linglung. Satu gerakan. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Kesempatan satu bulannya hilang lagi. Dia telah menunggu selama beberapa hari dan bergegas dengan penuh semangat. Tapi dia terbunuh dalam satu gerakan. Serigala Liar merasa seperti berada dalam mimpi. Ini adalah mimpi buruk. Dia tidak bisa mempercayainya. Murid yang menjaga menghentikannya dari menantang lagi. Dia berjalan menuruni platform batu dengan linglung. Saat ini, banyak murid Sekte dalam datang satu demi satu. Banyak dari mereka memilih Kincuan. Kemudian, wajah mereka menjadi pucat dan mereka hanya mengeluarkan satu kata, binatang. Kincuan berdiri di posisi ke-98 di Genius Ranking. Dia memblokir jalan banyak orang. Pada hari ini, banyak orang dibunuh oleh Kincuan dalam satu gerakan. Saudara Pei memandang Serigala Liar yang sedang berlutut di depannya. Melihat ekspresinya yang putus asa, dia mengangkat kakinya dan menendang Wild Wolf. Zai Xing, beraninya kamu bermain kotor denganku. Bahkan jika dia bergabung dengan Menara Arai, aku masih bisa membunuhnya. Ekspresi Broter Pei ganas. Loge berdiri di samping dan sedikit ketakutan. Tiga bulan, apakah kamu percaya diri? Suara feminin Broter Pei terdengar. Loge mengatupkan giginya, ya. Tiga bulan, aku akan memberimu semua sumber daya. Ini adalah ramuan ular emas dan pedang awan yang mendalam. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Saudara Pei memandangi Loge. Wajah Loge berseri-seri dan dia menganggupkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak akan mengecewakan guru. Yuan Su memberikan botol porselen ke Kincuan. Apa ini? Kincuan bertanya. Emerald Cloud Elixir, ramuan rahasia dari Sekte Jiuling. Ini cocok untuk orang-orang di tingkat keempat hingga keempat dari Grandmaster Agung Marsial Dao. Itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang setidaknya satu tingkat, hingga tingkat ke-7 Grandmaster Agung Marsial Dao. Kincuan tertegun. Tidak heran jika murid pribadi yang memasuki Sekte Dalam dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Itu karena Emerald Cloud Elixir ini. Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan langsung mengambilnya. Dia menerobos dengan sangat tenang. Itu benar-benar sunyi. Tingkat ke-7 Grandmaster Agung Marsial Dao. Kekuatan dan kebenarannya meningkat banyak. Tingkat ke-7 Grandmaster Agung Marsial Dao adalah batas air. Itu jauh lebih kuat dari tingkat ke-6 Grandmaster Agung Marsial Dao. Penghalang yang menghalangi banyak orang ini sebenarnya ditembus dengan mudah. Emerald Cloud Elixir dimaksudkan untuk meroket. Inilah perbedaan antara Sekte Luar dan Sekte Dalam Sekte Jiuling. Banyak murid Sekte Luar hanya membutuhkan satu Emerald Cloud Elixir untuk menjadi murid Sekte Dalam. Bisa dikatakan memiliki kenaikan meteorik. Setelah menembus celah ini, kekuatan Kincuan juga meningkat pesat. Bagaimanapun, ini adalah penghalang paling penting di dunia Marsial Dao Great Grandmaster. Kebajikan yang melonjak dan awan ilahi pelindung di tubuhnya diperkuat setengahnya. Bab 130 Setelah terobosan, Kincuan memandang Yuan Suu dengan gembira. Terima kasih, Saudari Su. Apakah kamu perlu bersikap sopan denganku? Yuan Suu memandang Kincuan. Kincuan tersenyum, tidak perlu, tidak perlu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Kincuan. Apakah kamu pikir aku ingin memilikimu untuk diriku sendiri? Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kamu adalah resekiku, tapi kamu juga musuhku, kata Yuan Suu dengan lembut. Ekspresinya tidak jelas, tapi Kincuan mengerti karena dia bisa merasakannya. Kakak Suu, aku bukan orang baik. Kincuan menghela nafas. Itu normal bagi seorang pria, pria yang kuat, untuk memiliki banyak istri dan selir. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Emosi pria meluap, dan ketika seorang wanita yang luar biasa mendekat, percikan api mudah terbang. Yuan Suu berkata dengan lembut. Kakak Suu tahu banyak, Kincuan pura-pura terkejut. Hentikan, bocah nakal. Apa yang kamu pikirkan? Kalian sangat licik, apakah aku perlu tahu? Yuan Suu memelototi Kincuan. Saya berusia 18 tahun, seorang pria dewasa. Saya dapat mendukung langit dan bumi, kata Kincuan dengan gagah berani. Yuan Suu memelototi Kincuan, membuatnya tersenyum canggung. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu terlalu banyak berpikir. Yuan Suu marah. Bocah kecil ini mengganggunya tanpa henti. Ya, ya, aku terlalu banyak berpikir. Aku bajingan. Hei, saudari Suu, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya nyali untuk melakukannya, kata Kincuan. Pria ingin mendapatkan tetapi tidak ingin memberi. Bukan begitu. Mereka ingin membawa semua keindahan di dunia ke dalam kamar mereka. Yuan Suu tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan bergidik. Ada aura berbahaya. Indra ilahinya sensitif. Wanita ini sangat cantik dan tidak pernah bermain sesuai aturan. Suatu saat dia tersenyum, saat berikutnya dia bisa melukaimu dengan serius. Tidak, tidak. Ada begitu banyak wanita cantik di dunia. Jika aku menerima semuanya, aku akan mati, kata Kincuan dengan canggung. Jangan khawatir. Fisikmu sangat kuat. Apakah kamu ingin kakak membantumu mencari keindahan di dunia dan menciptakan harem besar untukmu? Yuan Suu memeluk leher Kincuan dan tersenyum. Dahi Kincuan ditutupi lapisan keringat dingin. Ini terlalu menantang saraf seseorang. Aku bukan orang seperti itu. Kecuali ada perasaan di antara kita, apa menurutmu aku kuda pejantan? Kincuan berkata dengan benar. Aku pikir kamu babi pembibitan. Yuan Suu memelototinya. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa kehilangan keperawananku sampai kekuatanku melebihi kekuatan Marsial Grandmaster? Kincuan menggeliat dan tersipu, sepertinya dia akan mati. Dengan baik. Wajah Yuan Suu memerah dan dia tidak tahan lagi. Dia memukulnya dan kemudian tersenyum bahagia. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia tersenyum seperti ini. Meskipun dia biasanya tersenyum, tidak pernah dari lubuk hatinya seperti ini. Itu adalah senyum yang sangat murni dan senyum yang sangat bahagia. Kincuan menutupi kepalanya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu masih ingin mengatakannya. Apakah kamu masih ingin dipukuli? Yuan Suu mengangkat tangannya. Kincuan tersenyum. Yuan Suu telah berubah. Jika itu di masa lalu, dia akan memukulnya sampai dia muntah darah. Sekarang, dia hanya memukulnya sekali. Ini adalah perubahan terbesar. Mungkin dia bahkan tidak menyadari perubahan ini sendiri. Kincuan meraih tangannya, senyummu sangat indah. Yuan Suu membiarkan Kincuan meraih tangannya dan tidak melawan. Keduanya berdiri di sana dengan tenang. Kincuan merasa sangat tenang saat ini. Pria berdarah panas dan heroik. Terkadang, mereka juga ingin diam. Rasanya sangat menyenangkan memiliki wanita pendiam di sisinya. Perasaan ini sangat aneh. Tampaknya menjadi sublimasi spiritual. Dalam Dao Surgawi, itu milik perpaduan gerakan dan keheningan. Tentu saja, perasaan ini adalah arti sebenarnya dari perpaduan gerakan dan keheningan. Yuan Suu tertegun. Senyum memabukkan mekar di wajahnya. Dia bisa membuat pria kecil ini merasa hangat dan nyaman. Dia bisa mempercayainya dengan hidupnya. Dia bahkan bisa menjadi pelabuhan bagi hatinya. Dia memilikinya di dalam hatinya. Sepertinya posisi yang bagus. Itu sudah cukup. Setiap wanita itu hebat. Setiap wanita memiliki keibuan dan kasih amal. Yuan Suu memandang Kincuan. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa hidup bisa menjadi indah. Kincuan tampaknya keluar dari ilusi. Dia sepertinya linglung. Dia mengencangkan cengkeramannya di tangan Yuan Suu. Aku benar-benar ingin terus seperti ini selamanya. Hati Yuan Suu bergetar. Perasaan hangat memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya dalam suasana ini, dia bisa benar-benar merasakan betapa indahnya kata-kata dan cetak biru itu. Meski sangat sederhana, mereka bisa terus seperti ini selamanya. Yuan Suu menekan jejak impuls di hatinya. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangan Kincuan. Kincuan, tidak peduli jika kamu memiliki wanita lain di masa depan, jangan menghilang dari duniaku, oke? Aku hanya ingin melihatmu. Yuan Suu memandang Kincuan. Jika kamu menikah denganku, bukankah kamu tidak akan pernah pergi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama. Ketika bencana melanda, mereka terbang terpisah. Kata, suami dan istri, tidak begitu ajaib. Mereka tidur di ranjang yang sama tetapi memimpikannya mimpi yang berbeda. Ada banyak orang yang saling mencintai. Aku tidak akan pernah menggunakan pedangku untuk melawanmu. Kincuan berkata dengan tegas. Apa kamu yakin? Yuan Suu menatapnya. Ya. Bagaimana jika aku orang yang keji, iblis pembunuh? Yuan Suu memandang Kincuan. Kincuan terkejut. Yuan Suu tidak akan menanyakan hal ini tanpa alasan. Dia kejam dan tanpa ampun, tegas dalam menangani masalah, tetapi juga berubah-ubah. Selain itu, dia adalah wanita pertama yang memberi Kincuan perasaan yang sangat berbahaya. Latar belakangnya misterius, dan dia bahkan memiliki Divine Beast Arraya Stone di tangannya. Ini adalah senjata ilahi mutlak, dan dia juga memiliki diagram leluhur array kuno. Siapa dia? Aku hanya menggodamu. Yuan Suu tersenyum ringan. Bahkan jika kamu adalah iblis yang keji, aku akan berdiri teguh di belakangmu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh sebelum aku jatuh. Ini akan selalu benar. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai, apa gunanya kultifasiku? Apa gunanya hidup? Kata Kincuan. Jangan bilang kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan melawan yang benar. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang ingin kulindungi, maka aku lebih baik menjadi iblis. Kata Kincuan. Elemental itu tersenyum, tapi sangat jelas. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini. Bukankah kamu mengatakan ingin kembali dan melihat-lihat? Kamu sudah lama berada di sini, tetapi kamu harus kembali secepat mungkin, kata Yuan Suu. Mata Kincuan berbinar. Oke tidak masalah. Keesokan harinya, Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Suu dan berangkat ke prefektur Suixi sendirian. Dia sangat cepat. Grandmaster bela diri tingkat ke-7 dan posisi Dewa Tiga Bunga, kecepatan Kincuan seperti hantu. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya juga sangat menakutkan. Binatang naga macan tutul tidak bisa diam. Itu tergeletak di bahu Kincuan. Terkadang itu berjalan dengan Kincuan, dan terkadang hanya menempel di Kincuan. Binatang macan tutul naga sudah berada di tingkat ke-3 Marsial Grandmaster. Kincuan tidak tahu apakah ia menemukan harta karun di Gunung Sembilan Roh, tetapi kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Tanpa sadar, sudah setahun sejak dia meninggalkan Sekte Awan Abadi. Terima kasih telah menonton!